Bapak pendeta ini membahas bahasa roh yang biasa dalam gereja karismatik, bukan apakah berguna atau tidak, tapi apakah ada dasar Alkitabnya atau tidak. Dia berkata sampai hari ini, menurut dia, tidak ada dukungan Alkitab. Sudah, bahasa roh tidak usah diperdebatkan lagi. Lebih baik kita berdoa meminta kepada Tuhan supaya Tuhan kasih. Dan kalau Tuhan sudah kasih, maka kita akan tahu sendiri apa gunanya bahasa roh. Surah saya berterima kasih karena saya percaya Anda memiliki concern yang baik. Saya sendiri harus akui bahwa saya belum pernah mengalami fenomena berbahasa-bahasa seperti yang disebutkan oleh teman-teman kita yang seringkali berasal dari gereja karismatik sebagai bahasa roh itu. Jadi jelas saja, saya juga tidak tahu apa gunanya. Tapi pokok pembicaraan kita bukanlah apakah hal itu berguna atau tidak, melainkan apakah yang dipraktekkan saat ini, yang banyak diaku atau disebut sebagai bahasa roh atau bahasa lidah, itu sebetulnya adalah satu buah tindakan yang memang ada landasan Alkitabnya atau tidak. Sampai sejauh ini, saya pikir kalau kita melakukan pembacaan secara detail ya kepada surat 1 Korintus pasal 12, 13, dan 14, dan juga dari kisah Rasul pasal yang kedua, maka kita akan melihat bahwa praktik yang disebut sebagai bahasa roh itu tidak punya dukungan biblikal. Apa kata pendeta Mel Atok, apakah dia anti dengan bahasa roh? Dia berkata, tidak anti dengan bahasa roh kalau memang itu asli dari Tuhan. Kalau dari Tuhan, jangan coba-coba menghujatnya. Kalau ada menyanyi, menyembah, fokus, ada satu dua yang sendiri-sendiri. Apa kau kenapa? Papa-papa-papa-papa, mama di mana? Mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama. Kok lupa pada lu, mama? Kenapa lu? Aduh, ini saatnya melayani. Papa-papa-papa, mama-mama-mama, cari, mama-cari, mama-cari. Kadang-kadang pusing. Dan pikir itu roh kudus. Beta, nek kalau mau begitu. Bimbasar rontel lalu banyak. Lu mau model apa? Tapi beta lincah semua. Lu mau yang kemana? Doh, makanya hanya, Papa-papa, beta bisa kombinasi kata itu sampai lu bingung dan beta juga bingung. Tapi beta... Tapi beta mengalir gitu loh. Romba, syopaka, ramai, ya, cubik. Beta bisa. Beta bisa. Beta bisa. Kurabataya, laba, syete, sandalam, mora, papa-papa. Kurambo, syekana. Saudara, bekal mati, puluh rata semua di sini. Sampai-sampai sini nangkap ya. Mudah banget dihafal. Dan beta ini masih lidah. Don't bet main enak, sya. Bet tinggal, bet tinggal campur tam, leh. Cuka, ciki, ciki, cik. Saya, oh, ini minggu. Minggu lalu lain. Ini minggu waktu baru, leh. Penipu. Kalau mau bahasa roh, Biarkan roh kudus kerja yang asli. Jangan tiru-tiru. Jangan iko-iko. Nanti bikin gereja tuh jadi tidak enak. Orang masuk tidak nyaman. Sampai Paulus bilang, Orang baru mau bertobat, Masa kau bikin begitu? Paulus bilang apa? Orang pikir kalian orang gila. Ini tak ada di Alkitab. Kan satu korintus 14. Saya 23, 24. Tahu? 23 Paulus bilang apa? Jadi, Kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama Dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, Lalu masuklah orang-orang luar Atau orang-orang yang tidak beriman. Tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Senu. Dia tak omong sana ada sambarang. Dan ini sebenarnya sindiran Paulus Bagi gereja korintus yang kacau. Jadi, Anggaplah yang tadi itu sindiran saya Bagi gereja-gereja yang juga kacau hari-hari ini. Kayak orang gila sah. Cukup ibadat enak kan? Tenang. Liko lagu sah. Menyembah. Tenang. Kok Tuhan yang cipta semua bahasa? Ini bahasa Indonesia, bahasa Kupang. Dia pasti mengerti kamu. Asal kamu datang dalam nama Yesus. Titik. Sekali lagi. Saya tidak anti bahasa roh. Sepanjang itu. Kalau memang Alkitabia Pemberian yang murni Jangan coba-coba hujat. Itu pekerjaan roh. Tapi kalau yang aneh-aneh Harus tegur keras. Bikin malu gereja Merendahkan pekerjaan roh Dengan perkara-perkara yang Tidak jelas. Berdoa dalam bahasa roh Mengacu pada doa yang diucapkan oleh seseorang Di bawah pengaruh roh kudus Dengan menggunakan bahasa yang tidak dapat dimengerti Oleh penutur bahasa manusia Atau yang tidak diketahui oleh orang yang berdoa Praktik berdoa dalam bahasa roh Adalah salah satu topik yang kontroversial Dalam teologi Kristen Dan menjadi sumber perdebatan Di antara berbagai denominasi dan aliran Pendukung berdoa dalam bahasa roh Berargumen bahwa ini adalah doa yang mendalam Dan intim dengan Allah Mereka percaya bahwa roh kudus Membantu orang berdoa dengan kata-kata Yang di luar pemahaman manusia Sehingga doa tersebut bersifat rohania Dan kuat dalam membangun hubungan pribadi Dengan Tuhan Dalam pandangan mereka Berdoa dalam bahasa roh juga dianggap Sebagai pemberdayaan spiritual bagi orang percaya Di sisi lain Beberapa denominasi dan teolog skeptis terhadap praktik berdoa dalam bahasa roh Mereka menyoroti pentingnya pemahaman dalam berdoa Sehingga doa dapat menjadi ungkapan hati dan pikiran yang sadar kepada Allah Mereka menekankan bahwa doa harus dilakukan dengan pemahaman dan akal budi Agar doa tersebut memiliki arti dan tujuan yang jelas Perdebatan seputar berdoa dalam bahasa roh juga berkaitan dengan interpretasi kitab suci Terutama dalam bagian-bagian tertentu dalam perjanjian baru Seperti 1 Korintus 14 Di sini, Rasul Paulus memberikan pedoman tentang berbicara dalam bahasa roh Dan pentingnya pemahaman dalam konteks peribadatan Penting untuk diingat bahwa praktik berdoa dalam bahasa roh Tidak diakui atau dilakukan di semua tradisi Kristen Beberapa denominasi melihatnya sebagai pengalaman rohaniah yang sah Sedangkan yang lain lebih berhati-hati atau bahkan menolaknya Oleh karena itu, sebelum berpartisipasi dalam praktik seperti ini Sangat penting bagi seseorang untuk mengenali keyakinan teologis Dari komunitas keagamaan mereka Dan mencari pemahaman tentang pandangan dan praktek Yang dianut oleh denominasi atau kelompok gerejawi yang mereka ikuti